Hai semuanya berjumpa lagi bersama saya Naim Panca pada video kali ini saya mau membahas mengenai Dayana yang menjadi salah satu topik paling banyak dibicarakan di aplikasi Twitter yuk langsung saja kita bahas mengenai pembahasan ini Halo semuanya Assalamualaikum Wr. Wb berjumpa lagi bersama saya Naim Panca dan buat teman-teman yang baru saja gabung di channel ini seperti biasa mau dukungannya terlebih dahulu untuk channel ini dengan cara subscribe kemudian aktifkan notifikasi loncengnya oke langsung saja kita masuk ke pembahasan seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya Dayana ini adalah seorang gadis dari Kazakhstan yang tiba-tiba viral gara-gara pertemuannya dengan Vicky Naki di aplikasi Kome TV sampai pada akhirnya si Dayana ini terus melanjutkan konten dengan Vicky Naki dan membuatnya tambah viral sampai follower yang ada di Instagram itu mencapai 2 juta lebih ya 2 juta lebih itu terhitung saat dia masih keadaan baik dengan Vicky Naki maksudnya tidak ada masalah dengan Vicky Naki dan ternyata jalannya waktu tiba-tiba ada sebuah percek cokan antara keduanya yaitu Vicky Naki dengan si Dayana ini yang pada akhirnya membuat apa ya seolah-olah permasalahan ini sampai viral ya dibahas oleh banyak para media sosial kemudian juga media elektronik juga banyak yang membahasnya karena dianggap si Dayana ini adalah seorang yang setar sindrom atau tidak tahu terima kasih atau tidak tahu keadaannya yang sebenarnya ketika dia belum menjadi apa-apa bisa dikatakan kalau bahasa ibaratnya itu adalah kacang lupa kulitnya dulu Dayana ini sebelum ketemu Vicky Naki bisa dikatakan followernya itu cuma 2000-3000 follower saja tapi setelah ketemu dengan Vicky Naki tiba-tiba dalam waktu 3 bulan saja followernya bisa bertambah sampai 2 juta lebih dan kebanyakan setelah dicek itu followernya adalah orang Indonesia dan sampai pada akhirnya terjadi masalah seperti ini yang paling unik ini adalah perkataan dari Dayana yang disitu mengunggah sebuah atau beberapa video di Instagramnya baik itu story atau mungkin ya Instagram TV atau IGTV ya disitu menyampaikan kesombongannya bisa dikatakan kesombongannya si Dayana ini ketika dia tidak lagi berhubungan dengan Vicky Naki dia menganggap dia akan menjadi lebih populer lagi dan dia mengatakan akan bertemu dengan vlogger terkenal dari Rusia yuk langsung saja kita cek videonya seperti ini dalam videonya si Dayana menyampaikannya di sebuah media sosial melalui sebuah video dimana dia mengatakan bahwasannya membaca atau topik judulnya dari video itu adalah membaca pertanyaan followers pertanyaan adalah kapan kamu akan datang ke Indonesia nah disitu dijawab oleh si Dayana sebenarnya aku ingin datang ke Indonesia dan setelah semua kebencian ini dia mengatakan seperti itu aku jadi berpikir aku tidak menginginkannya jadi intinya si Dayana saat ini tidak lagi pengen ke Indonesia jadi bisa dikatakan hubungannya dengan Vicky Naki itu ya agak terjadi permasalahan yang belum selesai sampai saat ini kemudian dia mengatakan lagi saya akan lebih populer wah dia mulai sombong dengan apa yang dia dapatkan dengan memiliki follower sampai 2 juta kemudian disitu juga mendapatkan banyak tawaran job, pekerjaan dia mengatakan saya akan lebih populer di Rusia dan sekarang aku sedang menunggu vlogger terkenal wah dia menyampaikan bahwa dia akan bertemu dengan seorang vlogger yang terkenal dari Rusia kemudian dia juga mengatakan seperti ini dari Rusia jadi mungkin mengapa aku bahkan tidak peduli dia mengatakan ya bisa dianggap tidak peduli lagi dengan yang dilalui saat dia menjadi populer ya bisa dikatakan ya itu tadilah ya ungkapan dari orang Indonesia itu kacang lupa kunitnya seperti itu kemudian dia menyampaikan lagi tentang kepopuleranku di Indonesia karena karena aku punya banyak vlogger terkenal di sekelilingku jadi aku tahu bahwa bahwa apa ini mereka akan mendukungku jadi dari video ini dapat dikatakan bahwasannya si Dayana ini ternyata memang apa yang dikatakan saat di awal bahwasannya si Dayana ini adalah star syndrome orang yang tidak tahu diri bisa dikatakan seperti itu sebelum terkenal dia seperti apa dan setelah terkenal dia sampai seperti itu ya jadi dari beberapa videonya yang diunggah di instagram itu itu menampilkan bahwa kesombongan si Dayana ini membuat netizen Indonesia pada khususnya ini merasa geram sampai pada akhirnya banyak dari follower Dayana yang khususnya di Indonesia ini banyak yang unfollow kepada akun instagram si Dayana ini sampai pada akhirnya ada yang sampai live account ya di instagramnya Dayana ini membandingkan saat dia mendapatkan 2 juta followers ya dan sampai saat ini sudah berkurang sampai menjadi 1 juta 900 ya ini mungkin karena kegeraman dari follower yang ada di Indonesia atau mungkin juga di Asia Tenggara yang mengetahui sikap Dayana yang sampai seperti itu dengan dibantu Vicky dia bisa tenar ya bisa mendapatkan follower kemudian juga bisa mendapatkan tawaran job pekerjaan tapi disitu setelah ada masalah sampai akhirnya terjadilah seperti ini ya intinya pesan buat kita jangan sampai seperti itu ya itu adalah contoh yang jelek untuk warga plus 62 oke saya rasa demikian ya untuk informasinya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dimengerti dengan konten video yang seadanya ini mudah-mudahan intinya bisa bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati